perbedaan pada kondisi daun nah entah jadinya seperti apa nanti salah satu tanaman melon yang langka ini dari segi fase pertumbuhannya dimana seperti pada umumnya untuk yang lain itu kita kasih buah di ruas nomor 9 akan tetapi dengan kondisi daun yang saya kira ini apa ya luar biasa sih nah karena ini di musim-musim kemarau jadi matripnya itu banyak sekali dan virusnya sungguh luar biasa tapi satu hal yang saya tahu tuh ini ya ini bener-bener ajib dah jadi dari daun bawah tuh seperti ini ini dengan penyiraman yang sama juga batangnya normal kemudian bunganya pun luar biasa ini ini salah satu bunga yang bagus kemudian daun sejatinya seperti ini ya nih dari bawah ini yang mulai ke mid tengahnya mid line haha mid line seperti ini ya namun di bagian ruasnya daunnya seperti ini teman-teman segar bukar dan bagus pula ini tidak hanya di ruas nomor 9 nya saja namun di 10 11 dan 12 itu bagus semuanya 13 pun yang masih kecil bagus 13 14 15 nah dia mulai daun ke-16 ini yang besar itu tumbuh dengan sangat bagus kembali lagi ke asalnya oh nggak bisa berkata-kata lagi sih guys jadi menurut saya ini pertumbuhan yang mengagumkan luar biasa sekali unik juga karena yang sering kita temui kalau salah satu daunnya sudah seperti ini ya kemungkinan besar dia masih bisa berbuah enggak cuma tidak tidak semaksimal seperti tanaman yang apa namanya normal nah berbeda dengan tanaman yang satu ini dari segi pertumbuhannya pun sudah menunjukkan perbedaan pada kondisi daun nah entah jadinya seperti apa nanti saya akan update lagi ini baru saya polinasi baru satu yang dipolinasi selamat menikmati 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 selamat menikmati